Aksi ngotot Edi dan Mistun yang tak mau membongkar pagar tembok yang menghalangi Wisnu Widodo dan keluarganya untuk masuk rumah berbuntuk panjang. Berbekal keputusan pengadilan, aparat desa setempat telah memberikan peringatan agar Edi dan Mistun membongkar pagar tembok setinggi 1 meter lebih itu. Namun yang terjadi, Edi dan Mistun tak bergeming, tak mengindahkan keputusan pengadilan yang menyatakan jika jalan itu merupakan jalan umum. Pihak desa pun akan membongkar paksa pagar tembok itu dalam waktu dekat, jika Edi dan Mistun tak mau membongkarnya sendiri. Kasus ini bermula saat Mistun warga desa Gandu Kepuh, Kecamatan Sukorjo, Ponorogo, Jawa Timur, mengklaim sebuah jalan dengan lebar 2 meter dengan panjang 50 meter adalah miliknya. Atas reser itu, tahun 2017 silam, Mistun membangun pagar tembok setinggi 1 meter di pinggir jalan. Akibatnya rumah milik Wisnu Widodo dan keluarganya terhalang. Saya menyatakan dan memutuskan itu memang sejak dulu jalan desa. Dan bukti-bukti sudah lengkap semua, Syakri pun Pak Lurah sendiri membawa peta desa. Terus kalau untuk aktivitas keluar masuk rumah, bagaimana? Mediasi yang menemui jalan buntu berbuntut ke pengadilan. Dalam putusan pengadilan, jalan itu merupakan jalan desa dan memerintahkan pemilik pagar tembok itu untuk dibongkar. Si Mistun ini kurang pengertian. Sudah beberapa kali tak jembatani sama Pak Wo, sama pemerintah lingkungan, Pak Bayan dan sebagainya itu gak bisa menangkap. Akhirnya merujuk ke pengadilan. Nah, pengadilan pun memutuskan bahwa ini jalan gitu. Kok malah dipagar gitu. Itu nanti kalau memang gak dibongkar sama sekali Mistun, untuk Mistun, itu nanti saya melapor ke Bucamat. Bucamat kan tentunya tindakan ke Dandamil, Gandansek dan sebagainya. Di bagian itu. Nanti tentunya dibongkar gitu. Namun putusan itu tak dianggap dan pagar tembok tetap menghalangi Wisnu Widodo dan keluarganya. Dedy Lianto dari Ponorogo melaporkan. Terima kasih telah menonton!